Intro Kenalin, Maura Olivia Jadi, Maura Kepanakannya Firman yang udah nyelamati nyawa aku itu Dia musuh aku Silahkan duduk Silahkan Silahkan Mas ya Mas, kita datangnya telat Kamu udah lama ya nunggu ini? Enggak, baru datang juga kok Kebetulan keponakan aku lagi di toilet dulu sebentar Ray, Om yakin deh Keponakan Om itu pasti akan nyambung banget ngobrol sama kamu Karena Kalian tuh cocok banget dan Om yakin Kalian pasti akan jadi bestie Gue makin penasaran deh Gak sabar buat ketemu Sal Kepanakannya Om Fidman Sabar ya, ntar lagi juga ketemu kok Semoga aja Maura Kepanakannya Mas Firman Bukan Maura orang yang ngebuli raya Aku masih khawatir sampe bisa mastiin kalo itu bukan dia Mas, itu ada telfon Oh iya Loh Maura yang ngelepon Ini gak keangkat sama aku gara-gara aku silent Maura Iya, Keponakan Om namanya Maura Eh, aku angkat telfon dulu ya Nama Keponakan Om Firman Maura Apa mungkin Raya juga mengira kalo Maura itu orang yang sama dengan orang yang ngebuli dia? Ah, yaudah yaudah Om segera kesana ya Aduh Kenapa Mas? Maura ngasih tau aku kalo dia lagi di toilet dan dia gak bisa keluar karena pintunya kekunci Oh yaudah aku ikut ya Yaudah, ntar ya Ntar ya Rai Kenapa aku bisa gak sadar kalo Zura pernah nyebut nama Maura itu kakak sepukunya Jangan-jangan Maura Keponakan Om Firman itu Maura yang sama Dia musuh yang ngebuli aku Enggak-enggak Semoga aja hanya nama mereka aja yang mirip Aku harus mastiin itu Jason Jess Eh, kenapa Zin? Gua berhasil ngunciin Maura di toilet Cuman gua gak yakin Maura tetep disana Dia pasti minta tolong Om Firman deh Zin Dia pasti bakal nelfon Om Firman cepat atau lambat Mendingan sekarang kita cek aja langsung ke toilet Biar nanti gua yang mikirin gimana caranya biar dia gak ketemu sama Raya Ayo Ayo Om Thank you banget ya Om Udah bantu bukain Iya, iya, iya Mungkin kalo gak ada Om Firman aku udah ketakutan di dalam situ Ya abis kamu kok bisa sih Masuk ke toilet yang toilet rusak gitu Kan udah ada tulisan ya tuh kamu liat Rasaan pas gue masuk ke toilet tadi gak ada tulisan itu deh Jangan-jangan ada orang yang sengaja lagi ngunciin gua di toilet Awas aja ya Kalo yang ngunciin gua itu ternyata komplotan si anak alay Gua bales mereka satu-satu Mas Gila? Gimana aman? Aman-aman, semuanya udah aman kok Ternyata Maura masuk ke toilet yang toilet itu sedang rusak sebenarnya Oh Mas, maaf ya gak jadi Udah Halo Tante Eh, halo halo Eh, Ray Ah Ray kenalin, ini Maura keponakannya Om Hai Kenalin, Maura Olivia Ya Jadi, Maura keponakannya Om Firman yang udah nyelamati nyawa aku itu Dia musuh aku Tante siapa situ lu udah nyelamati nyawa gue Gue berhutang budi sama lo It's okay, nice to meet you Alhamdulillah Ternyata, ternyata dugaanku salah Mereka baru aja saling kenal Mereka baru aja saling kenal Berarti, Maura yang ngebully raya itu orang yang berbeda Anyway, ngapain ya kita ngobrol di depan toilet gini Mending kita langsung lanjutin aja Yuk, yuk langsung lanjutin aja ya Gak bapak Om sama Tante duluan aja aku mau cuci tangan Aku juga ya Bunda Oh yaudah, kita tunggu di meja ya Oke Yuk Yuk Gue yang mau ngomong sama lo Gue apaan sih? Yee! What? How do you feel Raya? Shock Kaget Gue seneng banget lo Bisa ketemu sama Musuh abadi gue ini Jadi lo udah tau gue siapa? Sejak kapan? Sejak lo ada di ICU Harusnya kemarin pas tau kecelakaan lo Dead aja sih But anyway Lo tadi bilang lo pengen utang budi kan sama gue Berarti boleh dong gue tagih utang budi lo itu? Maksud lo? Maksud lo? Kita harus bikin kesepakatan Oh lo sama gue Harus bisa gagalin hubungannya Tante Nabilah sama Om Firmen Karena mau sampe kapanpun gue gak suri punya saudara alay kayak lo Dan inget Gue tuh udah nyelamatin nyawa lo loh Darah gue Ada di badan lo Jadi anggep aja kesepakatannya ini Ya sebagai balesan karena gue udah nyelamatin nyawa lo Hutang budi gue itu udah lunas ya semenjak lo ngebully gue sama Cynthia Iya Jadi maksud lo? Kok tetep mau ngerestuin hubungan Tante Nabilah sama Om Firmen? Iya Buas Eh anak alay Lo sampe kapanpun gue tuh gak suri punya saudara anak alay kayak lo Lo pikir gue gak mau suri anak alay kayak lo Ya udah lo bisa Eh kalian jangan berantem disini dong Halo Lo jangan-jangan akan gue di rumah Karena lo gak mau biar gue ketemu sama Maura kan Lo udah tau kalo Maura keponakan Om Firmen Sejak kapan? Gue bisa jelasin Enggak gue gak butuh penjelasan lo Lo juga Tadi pas gue dateng ke resto ini gue denger suara dari ring HP lo Pasti lo emang lumpet kan? Rai Sian Lo juga tau sejak kapan Rai Rai Sumpah Gue baru tau tadi Jesse nya ngasih tau gue Makanya gue langsung kesini nyusulin lo Kok jadi lo yang ngunciin gue di toilet? Iya Dan itu karena lo jahat sama Raiya Habis buku baru Lo punya rencana busung buat Raiya Kalian berdua tegak banget ya ngerahsian sama gue Gue kecewa punya sahabat kalian Raiya Rai 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 Raiya Rai 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 Si anak alay itu pasti frustasi banget Gue yakin Dia gak akan berani lagi ketemu sama gue Rai 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 Terima kasih.